Bagi saya tumbuh kembang anak itu sangatlah penting. Tentu tumbuh kembang anak itu harus didasari oleh literasi sejak dini. Maka dari itu saya bersama teman-teman selalu berusaha untuk mewujudkan literasi sejak dini menggunakan dongeng. Perkenalkan, nama saya Dias Radityo. Kebetulan saya merupakan lulusan dari salah satu universitas negeri di Jogja. Saya mengambil program studi antropologi budaya, kemudian saya melanjutkan di bidang kebencanaan. Berhubung saya ini memiliki background atau latar belakang tentang kebudayaan. Saya bersama beberapa teman yaitu Mas Benediktus Febrianto membuat sebuah komunitas mendungeng. Karena bagi saya, kebudayaan yang terlupakan di Indonesia itu adalah kebudayaan lisan. Kebudayaan lisan memang banyak tersebar. Ada dongeng, kemudian berbagai macam halnya, ada folklore dan lain sebagainya. Nah, di situ saya ingin mengembangkan bahwa kebudayaan lisan itu adalah salah satu akar dari kebudayaan yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, saya memilih menjadi seorang pendungeng. Hal ini juga saya lakukan karena saya pernah mengajar di salah satu universitas dan berkaitan dengan pendidikan. Di situlah saya menemukan antara titik temu kebudayaan dan pendidikan. Dikarenakan anak-anak zaman sekarang kan terlalu cepat berjalan, terlalu cepat berlari. Sehingga terkait dengan pemahaman konsep-konsep dasar, kemudian makna, itu mereka seperti tercerabut dari akarnya. Hal inilah yang sebenarnya terlupakan di dalam proses pendidikan kita. Saya juga kebetulan menulis. Ada beberapa buku yang pernah saya tulis. Itu beberapa buku misalnya tentang kereta api dan semacam personal literatur juga pernah ada. Menulis itu bagi saya sudah semacam apa ya, passion. Bisa dapat dikatakan sebagai passion. Saya juga sekarang sudah mengelola sebuah website namanya pakbob.id. Ini semacam follow up dari edutania. Jadi walaupun tidak kelihatannya serata alasat matuh, tidak ada hubungannya. Tetapi sebenarnya ini ada karena ketika anak-anak itu sudah memiliki basic di bidang literasi di waktu umur-umur yang SD, sekolah dasar, nah mereka akan beranjak ke remaja. Remaja inilah yang kadang-kadang dilupakan juga karena seperti kita tahu bahwa karya sastra ataupun tulisan itu untuk anak remaja SMP, apakah ada? Tidak. Mereka langsung loncatnya mesti settingnya SMA, mahasiswa. Pak Bob hadir sebagai sarana untuk menemani teman-teman yang masih beranjak remaja menjadi sarana untuk menulis, menuangkan gagasan. Jadi kami lebih kepada menampung semua tulisan, keresahan yang mereka alami. Itu yang saya lakukan bersama teman-teman saya yaitu di pakbob.id. Edutania sendiri selalu istilahnya kalau pendongeng lain mungkin menunggu panggilan, sedangkan kami adalah menjemput bola. Jadi ketika ada sebuah papan nama panti asuan, sekolah, kami mendatangi. Apa sih yang bisa kita berikan? Dan kita pun juga terkait dengan kemudian alisan kita harus kontekstual. Misalkan di sebuah TK di Jogja yang pernah saya datangi, itu berdekatan dengan sungai. Kemudian kami berdiskusi dengan guru-guru di sekolah, kemudian kami juga survei, oh ternyata masalah pembuangan sampah itu masih menjadi hal yang memprihatinkan. Makanya kami mengangkat tema ataupun cerita yang berkaitan dengan lingkungan sekitar. Itu yang selalu kami lakukan bahwa dongeng itu tidak basi kok, dongeng itu bisa kita olah, dongeng itu bisa beralih rupa sesuai konteks zaman. Nah itu yang kita lakukan. Kemudian datanglah pandemi yang menyebabkan semua orang harus belajar cepat, berubah cepat, adaptif. Pukulan telak bagi kami ketika kami harus tidak bisa tatap muka dengan teman-teman, kemudian dengan adik-adik semuanya. Karena bagaimanapun juga ketika mendungeng itu tatap muka, interaksi itu menjadi hal yang sangat menyenangkan bagi kami. Oke, begini ceritanya, pada suatu hari, Beko bersama-sama, mereka berjanji ke tempat pinggir sungai. Kita simak lanjutkan ceritanya. Ketika pandemi sudah melanda di Indonesia, kami pun berusaha berpikir keras kenapa ini harus berhenti, apa niatan baik kami untuk berbagi. Akhirnya kami memutuskan memilih YouTube sebagai sarana atau media kami berbagi cerita. Waktu itu momentumnya salah satu BBBD di daerah Istimewa Yogyakarta meminta kami membuat video edukasi mengenai protokol kesehatan. Waktu itu kan masih gencar-gencarnya mencuci tangan. Kemudian kami mencoba membuat, kemudian tampaknya kok tidak direpos. Nah, itu akhirnya menjadi titik tolak bahwa oke, kita harus berjuang bahwa ini, YouTube adalah sebagai salah satu media kami. Kemudian kami juga punya podcast juga. Setelah itu kami mengubah cara mendongeng kami atau memindahkan cara mendongeng kami ke YouTube. Nah, itulah pemulai edukannya menapaki sebuah babak baru di mana kami harus mendongeng di media yang baru. Kemudian berhubung kita memilih media baru, tidak mungkin kita langsung memiliki pola yang pas atau yang tepat ditemerapkan untuk YouTube. Kami pun bereksplorasi menggunakan boneka tangan, kemudian sesekali juga kami menampakkan wajah kami di depan kamera. Tetapi tampaknya itu kurang berhasil. Karena berbicara dengan pendidikan itu sangat erat kaitannya dengan menemukan sebuah metode eksperimental itu harus dilakukan. Kemudian yang kami pilih adalah menggunakan kisah-kisah binatang. Semangat kami sih sebenarnya berawal dari Indonesia itu kan memiliki keanekaragaman hayati yang sangat banyak. Apalagi banyak juga hewan-hewan yang akan punah. Nah, di situ yang ingin kami bangun dari cerita menggunakan hewan itu, sebenarnya yang pertama adalah kita ingin mengeksplor bahwa hewan di Indonesia itu banyak. Mulai dari yang kecil sampai yang besar itu ada di sekitar kita. Yang kedua, hewan-hewan itu sangat dekat, sangat erat kaitannya dengan teman-teman atau adik-adik dan masih bisa ditemui. Misalkan saja kunang-kunang, sapi, bahkan kucing, itu kan dan lain sebagainya. Itu masih ada dan bisa ditemui. Yang ketiga adalah kami ingin mencoba mengubah paradigma bahwa hewan-hewan yang ada itu mungkin teman-teman atau orang tua kita itu sudah dalam tanda kutip mendoktrin bahwa misalnya saja keansil itu licik, keansil itu mungkin nakal dan lain sebagainya. Kita ingin mengubah bahwa simbol-simbol itu itu tidak sepenuhnya benar. Hingga kami ingin mengubah mindset bahwa keansil itu bisa jadi baik hati, keansil itu meruakan yang senangka dan lain sebagainya. Siang itu cuaca di hutan sedang tidak bersahabat. Angin yang bertiup kencang membuat Oela pergi untuk meninggalkan sarannya. Aduh bagaimana ini, anginnya kencang sekali, aku harus sekiranya meninggalkan saranku. Oela pun mencari tempat tinggal yang baru karena ia merasakan tidak nyaman akibat angin yang bertiup kencang. Setiap cerita itu selalu memiliki jenis atau spesies binatang baru. Tujuannya adalah untuk mengembangkan imajinasi juga. Yang pertama, kemudian mengenalkan bagaimana hewan itu di Indonesia sangat banyak. Dan tentu saja terkait dengan hewan-hewan tersebut, memang lebih familiar dengan kultur di Indonesia. Yang berbeda dengan kultur di Eropa, di mana mereka misalkan Putri Cinderella, Hansel & Gretel itu mereka lebih dekat. Tapi ini kan Indonesia. Indonesia itu kan punya keanekaragaman hayati yang sangat luar biasa. Sehingga kami memilih selalu memasukkan nama-nama binatang yang baru. Tidak kancil, terus tidak buaya, terus kami ingin mengekspor. Karena itu menjadi tantangan bagi kami untuk menceritakan, Atau mereka ulang, sosok misalnya kunang-kunang cocoknya untuk mengimbulkan apa sih kunang-kunang itu ada di mana sih? Dan apakah kunang-kunang juga masih bisa ditemukan di kota? Nah kita selalu berusaha untuk salah satu riset kita adalah itu. Menemukan kebaruan-kebaruan dari nama-nama binatang yang kita pakai. Teman-teman, teman-teman, luluh, teman-temanku, kemana? Kenapa sudah gelap begini? Bagaimana aku bisa pulang? Waduh, sial sekali aku hari ini. Terkait dengan konten atau video yang kami buat di Edutania itu Sebenarnya tidak melulu tentang mengajarkan bagaimana value kehidupan Tapi kami juga menyisipkan atau membahas bagi mungkin yang adik-adik atau teman-teman Angkatan Corona ini, misalnya untuk teman-teman SD itu kan ada tema-tema tertentu Di beberapa dongeng kami juga membuat itu Jadi misalkan dongeng, misalnya kanser dan goya Di situ juga menceritakan bagaimana proses terjadinya hujan Kita sisipkan di setiap dongeng itu memang secara khusus Kami selalu ada tematik Jadi ini untuk SD kelas berapa? Oh ini untuk prasekolah? Oh ini untuk SD yang sekarang temanya ini? Nah itu selalu kita bikin Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan kakak-kakak dari Edutania Hari ini hari yang berbeda Kakak akan membawakan materi Kelas 4, tema 1, subtema 2, pertemuan 1 Mari kita mulai bersama-sama belajarnya Baik, kita memasuki tahapan selanjutnya Kakak akan membacakan teks di bawah ini Kita baca bareng-bareng ya Edo dan kelima teman-teman semuanya Dapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi Sepulang sekolah mereka berkumpul di rumahnya Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan Dan selain itu tema-tema lainnya Yang menurut kami juga Kan di SD itu kan temanya yang terkait Misalnya Bajon Indonesia Pendidikan sosial Kemudian Bencana alam Nah Salah satu yang pernah kita lakukan adalah Eksperimen terkait dengan dongeng Dengan tema bencana alam Dan itu sambutannya luar biasa Jadi ini membuktikan bahwa temuan di lapangan Yang waktu kita sebelum pandemi Kita pernah mendongeng di KRB 3 Di dekat Merapi itu ternyata Adik-adik atau teman-teman kita sudah memiliki knowledge Bagaimana ketika bencana itu terjadi Ancaman itu terjadi Di sekitar mereka sudah memiliki pengetahuan Dan menurut kami itu menjadi poin yang sangat bagus sekali Ketika terjadi bencana Jadi mereka malah bisa menjadi agen-agen perubahan Bagaimana mereka menganggap Bencana itu harus disikapi dengan mitigasi yang baik Nah itu sangat relate dengan dongeng-dongeng Yang kami bikin tentang bencana alam Apa yang pertama kali dilakukan ketika gempa bumi harimau? Yang pertama kali dilakukan saat gempa bumi Adalah tidak boleh panik atau takut monyet Benar begitu? Setelah itu apa lagi yang harus aku lakukan? Monyet kemudian melanjutkan penjelasannya Betul sekali Yang selanjutnya Kamu harus melindungi kepalamu dengan tangan Jika memungkinkan bisa menggunakan tas, bantal, atau benda lainnya yang cukup besar untuk melindungi kepalamu Pastikan juga kepalamu dilindungi dengan baik Ya harimau Ini penting sekali Literasi khususnya di usia dini itu Sehingga keluarga terdekat itu melepaskan atau melepasliarkan adik-adik kita itu Kepada konten-konten yang membuat mereka dewasa terlalu cepat Ini menjadi keprihatinan kami Harapan kedepannya lagi semoga akan muncul juga sih komunitas-komunitas dongeng lain Yang bisa menjadi jembatan bagaimana lompatan dari media yang konvensional ke digital ini menjadi jembatan Agar mereka tidak terlalu cepat dewasa dan logika mereka juga tertata Dan harapannya semoga nanti apa yang kami lakukan ini akan berkontribusi kepada sastra anak di Indonesia Karena sastra anak di Indonesia itu berdasarkan diskusi bersama teman-teman itu Ahlinya juga semakin berkurang, kemudian kurang mendapat perhatian dari semua pihak Itu kiranya yang ingin kami harapkan bisa kami capai ke depannya Terima kasih telah menonton